Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Kooperasi Provinsi Sulawesi Selatan mengajak pedagang grosir, pengusaha-pengusaha, dan komunitas-komunitas yang ada di kota Parepare untuk mengadakan pertemuan di Kampung Kuliner, Jumat 8 April 2016. Pertemuan tersebut membahas mengenai persiapan hadirnya pasar cerdas Jumpe yang ditarget akan mulai beroperasi menjelang bulan Ramadan tahun ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa pasar grosir yang ada di pasar Jumpe yang namanya pasar tradisional modern Jumpe Parepare itu akan dilakukan atau dioperasikan secepatnya oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain hasil ini, yang kita lakukan adalah barang-barang pokok, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat seperti tepung terigu, gula pasir, mentega, susu, dan lain-lain itu akan diberikan kesempatan bagi pedagang-pedagang yang ada di Parepare. Kepala Balai Pelayanan Logistik Perdagangan, Azikin, menegaskan pasar cerdas Jumpe ini sengaja untuk grosir agar pembeli bisa bertransaksi dalam jumlah besar dan bisa memberikan stabilisasi harga di masyarakat. Selain itu, pedagang juga tentunya akan mendapatkan keuntungan tersendiri dalam transaksi tersebut. Dari Kampung Kuliner, Daisi Pare TV menggabarkan Saya bukan cahaya ahli pasar, bukan ahli podagang.